Ya, untuk teman-teman secara keseluruhan bagi pengguna aplikasi senek video, ada info penting ini guys ya di hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021. Nah, berikut sedikit informasi dari kumparan di mana OJK nyatakan senek video ilegal dan diminta stop beroperasi. Jadi, nasib aplikasi senek video akhirnya dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga meminta senek video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak memiliki izin di Indonesia. Ya, jadi senek video lagi heboh-hebohnya guys. Katanya senek video di Bnet itu bohong guys ya. Jadi, senek video cuma lagi dalam pengurusan izin guys ya. Khususnya untuk undang teman. Jadi, untuk saat ini undang teman disney video itu udah gak arti teman-teman ya. Wah, jadi untuk mendapatkan koin saat menonton video pun diberhentikan teman-teman ya ini. Itu udah gak bisa lagi. Semua dihentikan kecuali cuma bisa menonton video orang lain doang ya. Cuma bisa menonton video. Gak dapat koin dan juga gak bisa. Pokoknya untuk event-eventnya udah gak ada lagi ya. Cuma kita coba tari saldo ya. Masih bisa gak? Wiss. Semua ditutup coy. Fungsi penerikan ditutup sementara dan waktu pemulihan akan diberitahu saat terpisah. Oke. Oke guys ya. Jadi, senek video gak di blokir ya. Gak di Bnet. Hanya saja sedang dalam pengurusan izin dari petugas Keminfo ya. Kementerian untuk Informatika di Indonesia. Untuk melegalisir aplikasi ini ya. Karena Kita tahu sebelumnya bahwasannya ada aplikasi yang secara tidak ilegal. Server TV itu. Yang sudah banyak membongin orang ya guys ya. Pengumuman penting kegiatan. Pengguna snack video yang terhormat. Dengan berat hati kami beritahukan bahwa hari ini program Snack undang teman akan dihentikan dan sedang dalam pengurusan izin. Ikuti terus pemberitahuan resmi snack video selanjutnya ya. Kami akan tetap terus memberikan online video yang pendek, yang menyenangkan, menarik, dan juga informatif. Snack video secara kata mematuhi hukum dan peraturan Indonesia serta bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk berkomitmen menciptakan lingkungan media sosial yang aman dan nyaman yang tepat meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi sosial secara global. Kami menyatakan bahwa kami sangat menerima pengawasan dan masukan dari pemerintah, otoritas regulasi, pengguna aplikasi, juga halayat umum.